Kita perlu pemerataan pembangunan, jangan hanya membangun di satu tempat. Persoalan infrastruktur, jadi PR terbesar salah satu dari Provinsi Riau adalah terkait infrastruktur jalan, juga jembatan Pak. Apalagi kondisi jalanan dan jembatan di daerah Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Pelalawan, dan Meranti. Katanya banyak yang rusak parah, betul gak tuh? Aduh, betulnya marah gitu ya Pak. Kayaknya udah lama gak diperbaiki Pak. Nah Pak, katanya pemerintah ini juga sering berkelit Pak, suka lempar-lemparan tanggung jawab, kata provinsi ke pusat, kata pusat ke provinsi. Nah gimana Pak, solusi dari Bapak supaya jalan-jalan di Sumatera ini ke depannya bisa bagus. Dan jalan bagus ini bukan cuma hak warga Bapak di Jakarta, tapi warga semua orang di Indonesia. Begitu Pak, silahkan dijawab. Tadi pagi saya mampir ke Binjai, dan ke kampung, jalannya luar biasa, tanpa asfal. Lalu bergelombang, dan berlumpur. Dan saya sampaikan tadi, karena itulah mengapa kita perlu pemerataan pembangunan. Jangan hanya membangun di satu tempat, seperti membangun IKN itu hanya satu tempat. Nah, uang yang sama bisa dipakai untuk membangun jalan-jalan di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun di satu tempat. Nah, dengan cara begitu jalan tak berbayar harus ditingkatkan kualitasnya. Jadi nomor satu, identifikasi jalan rusak. Jalan rusak prioritas untuk diperbaiki. Sesudah itu kemudian, jalan-jalan yang belum terbangun dengan baik itu dibangun. Dan ini memang harus berbagi tugas, tidak bisa hanya pemerintah daerah saja, juga tidak bisa pemerintah pusat. Tapi harus kerja bersama. Dan kami pernah merasakan, saya kebetulan bersyukur sekali pernah tugas di kabinet, kemudian pernah juga tugas di kepala daerah. Jadi merasakan betul, bahwa salah satu masalah yang harus diperbaiki adalah koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi kalau pemerintah daerah itu sering harus bekerja sendirian. Pemerintah pusat tidak selalu memberikan dukungan. Nah kami akan prioritaskan, bukan hanya jalan berbayar, namanya jalan tol, tapi justru harus meningkatkan kualitas jalan tak berbayar. Jalan gratis nih. Jadi kenapa jalan ini penting? Industri kecil, usaha mikro, lewatnya mana? Jalan ini, jalan yang tak berbayar. Bila jalan itu diperbaiki, maka barang-barang akan dengan mudah sampai ke perkotaan. Jalan barang akan mudah sampai ke pasar. Konsekuensinya, mereka akan lebih sejah, terah. Makin banyak barang ke pasar, makin bergerak perekonomiannya. Kalau makin bergerak perekonomiannya, makin banyak pajak ke pemerintah. Kalau pajak pemerintah makin banyak, artinya uang di pemerintah makin banyak untuk melakukan pembangunan. Itulah siklusnya kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Saya Muhammad Syahreza, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, RTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.